Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Jumpa kembali dalam Renungan Riak Sabda edisi hari Jumat tanggal 23 April Pekan Pasca yang ketiga Bacaan hari ini kita ambil dari Injil Yohanes Bapak 6 ayat 52 sampai 59 Bacaan ini bercerita tentang makanan dan minuman rohani Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Persoalan ini juga muncul dalam hidup kita Baik dalam hidup berkeluarga maupun dalam hidup berkomunitas, kelompok, kering dan lain sebagainya Sebagai orang Kristen kita mempunyai suatu pandangan yang berbeda soal makanan rohani Perbedaan pendapat orang Yahudi dalam bacaan ini terjadi juga dalam hidup kita Terutama dalam hidup keluarga, komunitas, lingkungan dan lain sebagainya Kita mempersalahkan mana yang benar, mana yang harus diikuti Terkadang kita ikut bukan soal kebenaran itu Tetapi soal mana yang lebih banyak pendukungnya Bacaan hari ini orang Yahudi mempersalahkan soal makanan rohani dan minuman rohani Yesus sendiri berkata Akulah roti yang telah turun dari surga Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu Dan mereka telah mati Barang siapa makan roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Bacaan ini bercerita atau mengajak kita kembali Untuk melihat bacaan perjanjian lama Tentang bangsa Israel keluar dari Mesir Dimana mereka diberikan mana Tetapi badan mereka atau kehidupan mereka, kematian mereka musnah selamanya Tetapi Yesus hadir dalam makanan rohani dan minum rohani Untuk kita hidup kekal Bukan kita mati Setelah itu kita hidup seperti biasa yang sedia kala ini Tetapi disini Yesus mau mengatakan bahwa kita hidup di dalam Dia dan dia di dalam kita Seperti Yesus hidup di dalam Bapak dan Bapak di dalam dia Para saudara-saudari yang terkasih Kita juga melihat bahwa orang Yahudi Sendiri mempertentangkan hal tersebut Bagaimana bisa hal yang jasmani itu dapat kita Menjadikan kita untuk hidup kekal Yesus mengatakan bahwa jikalah kita makan Dagingnya dan minum Darahnya Akan hidup kekal disini mau mengatakan bahwa Kehidupan rohani kitalah yang perlu kita Dalami perlu kita isi dalam hidup kita Dan juga dalam kehidupan kita Jikalau kita mengisi segala sesuatu itu dalam hal-hal yang rohani Kita yakin dan percaya Hidup kita akan aman, damai, dan tentram Baik dalam hidup keluarga Hidup berumah tangga Hidup komunitas Lingkungan kring dan lain sebagainya Maka itu Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih Marilah kita hidup dalam cinta dan dalam kasih Agar dalam hidup kita tidak mempersoalkan Apa yang benar, apa yang salah Tetapi marilah dalam hati kita masing-masing Secara mendalam Kita tunjukkan bahwa kita adalah manusia Yang hidup menurut perintah Tuhan Dengan iman dan kasih Semoga bacaan dan renungan hari ini Membawa kita untuk percaya Dan yakin kepada Tuhan Bahwa kita sungguh-sungguh percaya Dalam perjalanan hidup kita Dalam tantangan hidup kita masing-masing Tuhan memberkati Bunda Maria melindungi kita semua Amin Jika kamu suka video ini Like dan share Kepada teman-teman seiman Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus Tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng Terima kasih Tuhan memberkati kita selalu Amin